Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno melaksanakan kunjungan kerja di Mamucu, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno turut Tor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi bagian terpenting Sulawesi Barat sebagai salah satu kota daerah penopang wilayah ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Selamat datang, Pak. Sandiaga menilai posisi Provinsi Sulawesi Barat sangat ideal ke depannya menjadi wilayah penyangga ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Menurutnya potensi ekonomi sulbar harus dioptimalkan seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah sehingga provinsi ini mampu menopang IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru. Untuk itu pihaknya membangun kolaborasi aktif dengan seluruh stakeholder baik tingkat provinsi dan kabupaten mendukung lahirnya inovasi dari produk-produk ekonomi kreatif di Sulawesi Barat. Tentunya Sulawesi Barat ini memiliki potensi yang sangat beragam luar biasa dari wisata bahari, wisata pegunungan, ada desa wisata di Mamasa yang rencananya saya akan kunjungi juga di kesempatan berikutnya. Dan juga tentunya produk-produk ekonomi kreatif ini saya pakai tadi suko mandi tenun ikat yang sudah beratus-ratus tahun usianya dan sekarang sudah tercatat di Amerika sampai ke San Francisco. Dan tadi kita memberikan apresiasi kepada para pengrajin penenun yang menjadi bagian daripada tatanan ekonomi baru. Dan Sulawesi Barat ini merupakan tentunya salah satu provinsi penyangga utama dari IKN. Jadi tentunya kita akan giatkan kerjasama kami kolaborasi dengan baik pemerintah provinsi, Pak Gubernur kita yang sangat energetik ini dan dengan Ibu Bupati terutama Kabupaten Mamuju ini kan dulu induknya ya dari Provinsi Sulawesi Barat ini. Jadi kita melihat potensi-potensinya akan kita kembangkan baik melalui event, kita akan rangkai beberapa event termasuk event yang malam ini akan kita hadiri. Juga akan ada juga kegiatan desa wisata dan kegiatan pendampingan maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bimbingan teknis untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya kita akan dalam proses mencetak 1,1 juta lapangan kerja baru terutama di pariwisata dan ekonomi kreatif dan ada beberapa wisata yang mampu untuk menjadi penopang, menjadi lokomotif. Misalnya wisata memancing, tadi itu fishing tourism, ini sangat berkembang. Belum lagi kita bicara dengan G20 di mana kita akan bisa tampilkan tenun-tenun yang dihasilkan oleh Sulawesi Barat sebagai salah satu daya tarik. Kita juga akan selenggarakan World Conference on Creative Economy di mana nanti kita akan undang perwakilan dari Sulawesi Barat karena dalam konteks IKN, IKN ini juga harus punya identitas dari 34 provinsi di seluruh wilayah Nusantara. Nah inilah produk-produk ekonomi kreatifnya harus kita tampilkan di sana. Harapan ke depan Sulawesi Barat akan mampu untuk menjadi lokomotif dari kebangkitan kita pasca pandemi. Memang banyak masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, harga-harga bahan pokok meningkat, tapi yang menariknya Sulawesi Barat ini punya semuanya. Pertaniannya ada, peternakannya ada. Tinggal kita kembangkan hilirisasi sehingga industri juga mulai berkembang di sini. Sehingga pengalaman saya melewati beberapa krisis sebagai pelaku usaha dulu di dunia swasta dan di pemerintahan sekarang. Kuncinya kita bisa melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita hadirkan kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dan di sinilah nanti ekonomi akan bergerak dan Sulawesi Barat bisa akan menjadi provinsi yang maju, menopang IKN, dan juga akan menjadi jantung dari kebangkitan Sulawesi. Menurut Sandiaga Uno, Provinsi Sulawesi Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan harus diolah maksimal dari hulu hingga hilir, terkhusus potensi pariwisata yang mampu memacu ekonomi Sulawesi Barat mampu bangkit dari pandemi. Kuncinya adalah bersama-sama membangun inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan menghadirkan kegiatan ekonomi yang bisa menghadirkan lapangan kerja, serta menciptakan produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah. Sandiaga Uno optimis keberadaan Provinsi Sulawesi Barat dengan ragam potensi yang dimiliki, semakin optimal sebagai daerah penyangga ekonomi IKN ke depannya. Rezaldi Savitri, Rahmat Tahir, melaporkan.